Kabar panas! Rebutan merek Cittayam Fashion Week ramai jadi sorotan. Baim Wong, Indigo, dan Daniel Handoko Santoso rebutan merek itu di Dirjen Haki Kemen Kumham. Gimana sih soal Cittayam Fashion Week akhirnya bisa jadi populer seperti sekarang ini? Cek yuk! Kami meriset keyword, hashtag, dan urutkan hasil timestamp dari konten-konten yang berhubungan dengan CFW. Ini hasilnya. Untuk perkara catwalk di jalanan, ada akun TikTok Abdul Sofia Lyle. Lihat deh, dia bahkan sudah memulainya sejak Mei 2021. Soal story anak-anak pinggiran, Cittayam, Depok, dan lainnya jadi tren terutama gara-gara wawancara viral Nadia dan Tegar ini. Bahkan parodi Nadia dan Tegar ini bikin banyak artis, influencer, dan warga net buat konten serupa. Kalau bonge, kapan sih munculnya? Kalau dilacak, ya ini sih. Pas bonge masih sama si kurma. Bahkan kontennya itu udah kayak siris. Dan buat JJ mirip sih, gara-gara konten bareng bintang di video ini. Dan konten bareng si Roy di video ini. Sementara soal asal-usul nama Cittayam Fashion Week, awalnya sih masih pakai istilah BNICT Fashion atau Sudirman Fashion. Baru dari konten video ini nih, yang buat istilah Cittayam Fashion Week jadi ramai. Sebulan kemudian mulailah ramai-ramai pakai istilah sama. Jadi begitu ya perjalanannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.